Intro Sektor ganda campuran bulu tangkis Indonesia Kehilangan generasi penerus hingga kini tak mampu menciptakan era emas dalam menorekan prestasi Usah ditinggal pensiun Tontowi Ahmad Liliana Natsir, Preven Debi maupun Preven Melati Sempat menjadi pemegang tongkat estafet sektor ini Namun rasmi keluar dari pelatnas, Preven Melati tak lagi bersinar hingga para juniornya cukup kesulitan mempersembahkan gelar juara Jika Preven juga sudah pisah dari Melati, itu berarti Melati Deva Octavianti kini sedang dalam kondisi kritis dalam berkarir Hal ini pun dirasakan Indah Cahaya Sari Jamil yang masih terus bertahan Meski belum juga menemukan partner yang cocok, layaknya ia kalah dipasangkan dengan Leo Roli Karnando di level junior Melati saat ini berpasangan dengan Bobby Setia Budi yang notabene-nya datang dari sektor Tunggal Putra So, banyak PR yang harus diselesaikan Bobby dan Melati untuk bisa menjadi pasangan klub dan solid Meski demikian, mereka mampu meraih kemenangan dalam debut mereka sebagai pasangan di kejaran nasional PBSI per orangan 2023 Nah, mengenai perduet dengan Bobby, Melati mengaku menghadapi kesulitan beradaptasi Pemen berusia 29 tahun itu menegaskan bahwa tantangan terbesarnya adalah memulai kembali dari bawah dan merintis kembali karir ganda campuran Di sisi lain, Indah Cahaya Sari Jamil akhirnya debut bersama Amri Syahnawi Hasil positif diraih racikan baru ganda campuran ini setelah lolos ke Vinal Vietnam International Challenge 2024 Pasangan yang benar-benar baru ditandemkan itu menjalani tugas pertama mereka dengan baik setelah melaju ke laga puncak Mengalahkan unggulan pertama Taiwan Chiu Xiangche, Lin Xiaomin Ya, meski akhirnya harus puas dengan runner-up Vietnam International Challenge musim ini Capaian mereka sudah cukup membanggakan Nah, berbicara dua wanita tangguh ini Sama-sama pernah bersinar dalam berkarir Sama-sama memiliki kekuatan sebagai playmaker di sektor ganda campuran Hanya saja belum ada kemistri kuat dengan pasangan barunya Bukan tidak mungkin bisa saja salah satu dari keduanya Dipasangkan dengan Kevin Sanjaya yang juga tak kunjung mendapatkan partner baru Demi mengangkat kembali citra ganda campuran yang belakangan meredup Sepertinya Kevin cocok bermain di sektor ini Terlebih pasangan ganda putra sudah memiliki banyak slot Pun sang pelatih juga Harry Ipe Berasal dari pelatih ganda putra yang pernah begitu dibanggakan Atas hebatnya ia menciptakan ganda putra terkuat di dunia Bagaimana soal skill? Mari kita bandingkan Melati dulu pernah menjadi pasangan kudiah hitam Menumbangkan pasangan kuat China Kalau ia masih berpasangan dengan Prevent Jordan Penempatan bola melati Kerap membuat lawan salah langkah Saking uniknya Bola tipu melati juga ampu berbuah poin Umpan yang diberikan Dieksekusi baik oleh Prevent Berani bermain agresif Smith melati berhasil kecohkan lawan Sementara Indah tak kalah keren dengan netting mengagumkan Indah paling tahu bagaimana bola ditempatkan Agar lawan tak sanggup meraihnya Belum lagi Indah ini Mampu bermain sebagai backcourt Mengimbangi sang partner Pengembalian bola yang begitu cantik Membuat Indah selalu optimis meraih poin Baik melatih maupun Indah Meski karirnya kini tak segemilang dulu Tapi skill keduanya masih ada So Jika dipasangkan dengan Kevin Sanjaya Siapa yang lebih pantas?